Ada juga rekan saya yaitu Valery Budianto yang akan menyampaikan informasi dari Baris Krim Pori. Silahkan Valery dengan informasi Anda. Ya benar sekali Andro, sampai saat ini kita masih menantikan kapan penetapan tersangka dalam kasus Panjigong Bilang dilakukan. Mengingat hari ini merupakan hari ketujuh pasca status perkara dinaikkan dari sebelumnya di tahap penyelidikan ke tahap penyelidikan. Total sudah ada tiga pasal yang disangkakan dalam kasus ini pertama adalah mengenai penistaan agama atau tepatnya penodaan agama. Kemudian juga ada mengenai ujaran kebencian sara dan juga berita bohong. Penyidik juga masih terus berupaya untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi, ahli dan juga penelusuran barang bukti. Untuk saksi total sudah ada sembilan sebelah saksi yang diperiksa mulai dari saksi pelapor, saksi terlapor dan juga saksi terkait. Kemudian juga mengenai ahli juga akan diperiksa, kabarnya minggu ini juga akan dihadirkan tiga ahli untuk diperiksa di barang skrim Polri. Terkait dengan bukti-bukti saat ini masih dalam penelusuran di puslap for Polri, tujuannya adalah untuk menguji apakah bukti tersebut sah dan dapat diakui dan dapat menjadi alat bukti di persidangan. Nantikan perkembangan dan juga update dari kasus-kasus ini dalam segmen-segmen Selamat Pagi Indonesia selengkapnya. Dan inilah program Selamat Pagi Indonesia selengkapnya. Demikian yang saya dapat sampaikan Andro, kembali ke Anda.